Walaupun saya polon, saya juga hobi masak. Tuh, kalau di rumah masak apa aja buat anak? Bisa masak pizza, cap cap. Hai pemirsa, seru ya tadi kita sudah lihat pengendalian masak. Dan sekarang Ibu Ketut mau temenin saya masak. Boleh. Dan di belakang kita masih pada latihan ya Bu ya? Ya. Ya, so no problem kita masak ditemenin sama temen-temen yang lagi latihan. Kita mau bikin muffin, kalau bahasa Indonesianya muffin itu kue mangkuk. Kira-kira di maafin. Bukan di maafin tapi muffin. Oke. Nah ini kita mau bikin muffinnya tape dan keju, tape-nya tape singkong. Jadi perpaduan antara tape singkong, tape singkong itu kan manis. Cuman dia kan ada rasa khasnya gitu ya. Dan kita padukan sama keju, keju yang gurih itu enak sekali. Yang pertama saya mau lelehin dulu menteganya atau margarin. Oke. Ini saya pakai margarin sebetulnya. 150 gram. Telurnya kita pecahin 4. Berapa tuh? Ada 4 ya? Ya ada 4. Yang 2 ini kita pakai kuning telurnya saja. Kayak gini kan. Yes. Kalau bisa polon saya juga hobi masak. Tuh kalau di rumah masak apa aja buat anak? Bisa masak pizza, cap chai. Oh pizza, cap chai. What a combination. Yes. Yes. Wow. Oh ini kalau dia udah mulai meleleh bisa dimatiin biar dia agak sedikit dingin. Ini masih ada yang bongkahannya. No problem. Harus didalihkan rata ya? Ya karena sisanya kan udah panas ya. Jadi apinya saya matiin biar yang bongkahannya ini ikutan meleleh. Dan dia nanti bawa temperaturnya turun. Ya jadi dia gak terlalu panas. Eh udah 4 loh? Udah 4 bener. Tinggal yang 2 kuning telur. Satu lagi disini kuning telurnya. There we go. Kita tambahkan 150 gram gula pasir. Seperti ini. Nah sekarang baru dimixer. Gula buku ya gula pasir ya? Bukan gula pasir. Baru boleh dimixer sekarang. Tapi singkongnya 200 gram. Tapi singkongnya mau saya hancurkan. Mau saya tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Ya. Jadi dia nice disini. Satu, dua. Oke ini kita aduk rata seperti ini. Jadi cukup pakai garpu aja ya. Sama kejunya sekarang mau saya parut. Kejunya nanti sebagian. Ada yang kita masukkan. Sebagian nanti untuk taburan di atasnya. Ya. Kalau kue-kue suka bikin bu. Ya kadang-kadang. Ya. Kalau ada waktu. Ya suka bikin sama anak-anak. Nah ini dia sudah kental bu ya. Sudah ya. Ini biar saya matikan. Sekarang mau kita tambahkan tapenya. Oh kalau tapenya gak di blender ya? Tapenya gak harus sih. Nanti tapenya masih ada kayak selat-selatnya gitu. Ini saya taruh dulu disini. Tapi belum kita aduk dulu. Karena kita mau nambahkan tepung terigu. Ya. Ya. Ya.